Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Pandawa Farm Oke kawan-kawan kali ini saya akan meliput tanaman rumput saya ini rumput jenis atau variantas kama umami bio vitas sama biogras kawan-kawan dan ini usianya 45 hari setelah tanam ini baru pertama kali tanam ya di lahan sewa ini sekitar 500-600 meter persegi saya tanami rumput ini penampakannya seperti ini kawan-kawan ya 45 hari setelah tanam dan rumput-rumput liar ini belum bisa diaret sebagiknya biar pertumbuhan rumput lebih bagus itu rumput-rumput liar seperti ini yang dibawah kama umami dibawah pohon gajahan ini harus kita bersihkan gulmanya karena belum sempat untuk membersihkan rumput liarnya jadi pertumbuhnya seperti ini kita keliling ya kawan-kawan semua bisa tahu kalau saat pertama kali tanam rumput gajahan atau variatas kama umami sama biogras biogras itu seperti ini rumput liarnya sangat bersekali kawan-kawannya bisa kita lihat Alhamdulillah banyak yang tumbuh ini bibitnya kalau besok kita sudah panen sekali pasti pertumbuhannya kita tambah lebih cepat kawan-kawan biogras biogras kalau penampakannya sih hampir sama sulit untuk membedakan ini kemarin sudah saya kasih pemukukan yang kedua pakai kotoran hewan kotoran hewan ayam ya jadi pemukukan pertama saya pakai ore ya sama ponuska terus bubuk yang kedua pakai koe ayam nah ini koe ayamnya seperti ini koe ayam ya sambur sekam padi bisa kawan-kawan lihat ya penampakan rumput biogras biopitas gama-gama umami usia 45 hari setelah tanam panas di hasil yang beri kemarin jasa biogras 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 sinyak dan akan jasa tukang kemarin jasa batut biogras dan akan jasa ayam ya Oke kawan-kawan semua Semoga video ini Bermanfaat dan barokah Bagi kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton